Mengejutkan, seperti tak pakai celana, penampilan seksi Gisel curi perhatian netizen hingga disebut tak punya malu. Sosok Gisel memang tak pernah luput dari perhatian publik. Setiap gerak-gerik hingga penampilan mantan istri Gading Martin itu selalu saja menarik untuk dibahas. Nah, seperti yang diketahui, Gisel memang sering terlihat tampil seksi kenakan busana terbuka. Nah, seperti halnya penampilan Gisel yang terlihat baru-baru ini. Ibu satu anak itu tampil seksi bergaya kasual kenakan celana super pendek. Netizen pun salfok pada penampilannya kali ini karena tampak seperti tak memakai celana. Gisel tampil seksi bergaya kasual saat endorse sebuah tas di depan cermin. Seperti yang terlihat, artis yang sempat tersandung kasus video porno itu tampil kenakan kemeja putih lengan panjang yang dipadukan dengan pemakaian celana hotpan super pendek. Bagian pahanya yang putih mulus pun tampak terlihat dengan jelas. Sehingga justru mencuri perhatian netizen hingga banjir kritikan. Urat malunya udah putus, sebut katibul andeskor umam. So imah imah 969, kok gak malu sih pake celana pendek segitu. Mungkin udah biasa telanjang, itu jualan tas kok bahannya yang diumbar. Iri airen, mulai menggoda lagi. Duh, mama-mama Isel, udah mulai genit lagi nih. Dari Kurnian Torik. Satu lagi dari Anang Andeskor Art 14. Ya, kalian gak usah pake celana aja sekalian, mbak. Diberitakan selanjutnya. Unggah foto paha. Gisela Anastasia, tuai hujatan netizen. Gisela Anastasia, kerap kali dipercaya untuk menjadi brand ambassador sebuah produk. Ibu bunda gempi ini pun sering membagikan unggahan endorse-nya di akun Instagram pribadi miliknya. Baru-baru ini, Gisela telah mengunggah sebuah potret untuk kepentingan endorse-nya dengan produk lotion pemutih kulit. Dalam unggahan mantan istri Galing Martin itu, Gisela memperlihatkan pahanya yang putih mulus. Pada keterangan foto itu pun, Gisela menuliskan keunggulan dari produk yang diendorsenya. Namun, unggahan Gisela tersebut malah menuai komentar negatif dari para netizen. Banyak dari netizen yang justru menyindir Gisela. Gak harus dipahak fotonya. Tulis at eric underscore jakartans. Lah, bilang pas diwawancara gak mulus. Itu kinclong. Tulis at rasyid underscore alper77. Diberitakan selanjutnya, disebut sindir Gisela. Rui Martin jelaskan kata-katanya yang viral. Baru-baru ini, Rui Martin hebohnya publik dengan perkataannya yang seakan sindir mantan menantunya. Hal ini lantaran Gisela Anastasia memilih untuk meninggalkan Galing Martin dan memilih laki-laki lain. Galing Martin sempat merasa kehilangan lantaran Gisela Anastasia meninggalkan dirinya. Namun sekarang, Gisela Anastasia malah tersandung kasus diusur yang membuatnya menjadi tersangka. Merasa sedih, akhirnya Galing Martin memilih datang ke Rui Martin dan mengungkapkan kesedihannya. Melihat anaknya sedih seperti itu, membuat Rui Martin mengeluarkan kata-kata yang akhirnya sampai viral. Rui seakan tidak percaya kalau kata-kata tersebut bisa sampai viral. Ternyata, perkataan itu bukan ditujukan untuk Galing, melainkan untuk istrinya Anna Maria. Saya tulis itu sudah beberapa waktu yang lalu. Tidak ada hubungannya dengan peristiwa Galing. Itu apresiasi saya pada Anna Maria, ujar Rui. Rui mengatakan bahwa ketika mereka ada permasalahan, Anna banyak sekali didekati oleh laki-laki. Ketika saya bermasalah, begitu banyak laki-laki yang datang untuk menawarkan bantuan. Padahal ada maksud-maksud yang lain, kata Roy. Pada akhirnya, Anna memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan untuk membantunya menghadapi setiap permasalahan yang ada. Saya berterima kasih, istri saya Anna Maria ketika ada masalah dia larinya ke Tuhan, bukan pada laki-laki lain. Itu apresiasi saya pada Anna Maria, sambungnya. Mendengar hal itu, Galing hanya bisa terdiam dan meresapi bagaimana seorang ayah dan ibunya menghadapi permasalahan yang ada. Kemudian, Galing bercerita tentang sosok Anna Maria dalam kehidupan Galing selama ini. Kalau boleh dibilang, mama anak ini sosok yang luar biasa sekali. Karena itu, kita sama-sama ngelewatin masalah yang gak gampang. Tapi kesetiaan dan perjuangan itu sangat luar biasa banget. Jadi kalau emang ibaratnya kayak sosok malaikat di bumi, ya mama anak itu, ujar Galing. Hal ini semakin menguatkan Galing, dikala sedang memiliki permasalahan yang kemudian menjadikan sebuah pelajaran untuk menata hidup ke depannya. Diberitakan selanjutnya. Bijaya Saputra, sesumbar ingin nikahi Gisela Anasasya. Deni Darko justru ungkap kemungkinan asmara keduanya kandas di tengah jalan. Saratnya, asal Gisela tidak masuk tahanan. Gisela Anasasya resmi ditetapkan jadi tersangka kasus videosur bersama Michael Yukinobu Dufretes atau MYD. Reaksi Wijaya Saputra pun jadi sorotan. Pasalnya, Wijaya Saputra merupakan pria yang kini tengah menjalin hubungan asmara dengan Gisela Anasasya, seusai cerai dari Gading Martin. Gisela Anasasya tersandung kasus videosur, publik banyak bertanya apakah Wijaya Saputra bakal tetap setia. Namun pertanyaan masyarakat menjawab usai Wijaya Saputra alias Wijin menjadi bintang tamu di kanal Youtube Boy William beberapa waktu lalu. Sebagaimana diwartakan grid.id? Sebelumnya, Wijin sesumbar akan tetap setia pada sang pacar. Bahkan, ia kelah akan menikahi mantan menantu Roy Martin tersebut. Will you marry her? Tanya Boy seperti dikutip grid.id. Dengan penuh keyakinan, Wijin menjawab pertanyaan dari Boy William. Yes, tapi nanti jawab Wijin. Wijin sangat yakin bahwa Gisela Anasasya akan menjadi pendampingnya kelah. She's the one. Gua merasa hatinya yang membuat gua yakin hatinya, ujar Wijin. Meski dengan yakin mengatakan akan tetap setia pada Gisela Anasasya, Wijaya Saputra justru diramal ada kemungkinan pisah. Hal ini seperti diungkapkan Denny Darko lewat munggahan video Youtubenya pada tanggal 14 Januari 2021. Denny menyebut adanya pihak keluarga yang tak mendukung hubungan Wijin dengan sang kekasih. Wijin bilang ibunya mendukung dia, tapi keluarga kan banyak pasti akan jadi pembicaraan. Ini bukan jadi permasalahan yang gampang, karena Wijin is family man. Saya lihat ke depannya ada gangguan itu tadi, ujar Denny Darko. Terkesan ada beberapa yang lain tidak setuju, imbuhnya. Meski begitu, Denny Darko yakin keduanya akan bersama, walau ada syarat khusus yang harus terjadi. Memang akhirnya, mereka akan tetap bersama. Syaratnya, Gisela tidak menyentuh tahanan, ujar Denny Darko. Namun, bila Gisela ternyata kelak ditahan, maka hubungan keduanya bakal kandas. Jika ternyata Gisela sampai menyentuh tahanan, maka hubungan mereka pasti akan selesai. Saya lihat ada kemungkinan besar ke arah sana, bungkasnya. Sementara itu, dilansir Grip.id dari laman GripFan.id berdasarkan hasil persidangan terakhir, Gisela tak ditahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan sidang terakhir pada Jumat 8 Januari 2021, kedua pemeran videosur itu tak ditahan, melainkan harus menjalankan wajib lapor ke Polda Metro Jaya. Lantas, apakah Gisela Anastasia dan Wijaya Saputra kelak akan menikah? Bagaimana menurut pendapat Anda?